bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh-soleha insyaallah tetap semangat setelah kemarin libur hari kemerdekaan di publik Indonesia baik segera kita akan mulai pelajaran batik sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sikap berdoa yang baik silahkan duduk yang rapi selamat menikmati selamat menikmati shirat islami dina selamat menikmati selamat menikmati shirat bagaimana selamat menikmati selamat menikmati jenis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati batik tulis yang buat pegangan ini nyamplung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terbuat dari sarang terbuat dari sarang terbuat dari sarang lebah terbuat dari sarang lebah yang terbuat dari bahan-tahun suci menghasilkan warna kunyit warna kuning daun nila warna ungu tanah liat menghasilkan warna coklat nah seperti itu ya contoh pewarna alami untuk batik tulis nah kemudian ada wajan dan kompor ini kompor minyak ini wajannya ini malam atau lilin tadi ini cantik ini kainnya nah kalau batik cap batik cap tadi kan batik ada tiga ya batik tulis tadi sudah dijelaskan nah sekarang batik cap batik cap itu mulai dikenal mulai abad ke-19 ya kalau sekarang berarti sudah abad ke-20 ya kemudian proses pembuatannya lebih cepat karena pakai cap jadi dia lebih cepat harganya lebih murah nah alat dan bahannya apa saja alat dan bahan batik cap seperti ini ya kain sama ya kainnya kain mori santung dan belacu kemudian cantik cap nah sama-sama namanya cantik ya cantik tapi ini cantik cap nah bentuknya seperti ini ini juga terbuat dari tembaga yang berukir nah ukirannya tergantung motif batik yang mau dibuat ya misalnya apa gambar kupu berarti berarti nanti jadinya seperti kupu-kupu gambarnya nanti ini capnya ini tergantung jadinya tergantung jenis capnya ya gambar dicap itu apa nah biasanya ukurannya 20 x 20 cm nah seperti ini bentuknya cantik cap ya ada berbagai motif ini ya nah caranya seperti ini cara mengecapnya ya nah seperti itu kemudian untuk pewarnanya nah pewarna juga beda dengan batik tulis pewarna yang dipakai biasanya adalah pewarna buatan atau terbuat dari zat kimia contohnya indikosol naptol rapidosol ya ini contohnya indikosol ini naptol nah seperti itu kemudian yang ketiga itu adalah batik printing ya batik printing itu dibuat dengan cara disablon ya disablon pakai alat atau memakai mesin proses pembuatannya cepat harganya lebih murah nah seperti ini ya nah kemudian di buku buku paket anak-anak ya besok insyaallah hari Senin akan dibagi nah ini nanti bisa di simak ya dasar batik di halaman 4 kalau tidak salah ya halaman berapa ya ini tadi dasar batik nah ini bisa di ini ada alat ya disini keterangannya nanti diubah di bukunya anak-anak ya keterangannya diubah celana celana yang ini diganti celana jin yang ini diganti kebaya rendah ya ini batik ini dasar batik ini kebaya rendah ini celana jin ya biar mudah menarik garisnya karena di buku ini di lembar selanjutnya ya jadi nanti akan kesulitan anak-anak untuk menarik garisnya nah kemudian yang nomor 4 diganti rokbati yang nomor 5 diganti seragam sekolah nah seperti ini ditarik garis nah ini rokbati ini seragam sekolah kemudian untuk memberi tanda silang A B atau C ini nomor 1 di bawah ini yang menunjukkan gambar lilin atau malam adalah nah ini gambar lilin yang ini ya yang C ini cantik ini kain mori nomor 2 di bawah ini yang menunjukkan gambar cantik adalah nah gambar cantik adalah gambar yang B ya kemudian nomor 3 membuat batik tulis memerawakan waktu ya batik tulis tadi memerawakan waktu lama nomor 4 batik tulis harganya nah karena waktunya lama dibuat dengan bahan alami dibuat dengan tradisional manusia langsung yang melukis nah harganya lebih mahal ya harganya mahal nomor 5 waktu untuk membuat batik cap cepat ya cepat kemudian harga batik cap lebih murah di bawah ini yang menunjukkan gambar kain mori adalah nah gambar yang A ya ini cantik ini malam atau lilin nomor 8 cantik cap terbuat dari tembaga ya tadi ya nah nomor 9 batik cap mulai dikenal sejak abad ke sembilan belas bahan utama malam dari sarang lebah ya B cantik cantik batik batik tulis ya cantik batik tulis terbuat dari tembaga tadi ya nomor 12 berikut bahan kain batik kecuali kain mori kecuali itu berarti yang bukan ya tadi mori ia sutra ia yang bukan adalah kain sanghai tiga belas berikut bagian cantik kecuali nah tadi bagian cantik ada tiga gagang cucu dan nyamplung ya berarti yang bukan ini adalah lilin yang B nomor 14 batik printing dibuat dengan cara tadi di cetak ya B ya dicetak atau di sablon lima belas berikut adalah sifat tembaga kecuali kecuali itu berarti yang bukan nah yang bukan adalah berat karena sifat tembaga tadi lentur dan kuat ya yang bukan yang berat yang A nah ini nanti tidak usah di output ya anak-anak ya nah anak-anak mengerjakannya besok kalau sudah sudah terima buku batiknya Insyaallah akan dibagi hari Senin ya jadi anak-anak yang ini tidak usah dikerjakan disimak saja nanti hari Senin kalau sudah terima buku batiknya tinggal anak-anak lihat videonya lagi oh kemarin jawabannya apa ya kemarin Bu Yani udah menerangkan nah nanti dilihat lagi videonya dikerjakan sesuai dengan ini ya baik begitu ya anak-anak ya hari ini tidak ada tugas yang di upload karena hari ini anak-anak ulangan ya ulangan tematik jadi menyimak saja tugas batiknya kemudian besok kalau bukunya sudah datang silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya begitu ya anak-anak ya ya jangan lupa yang belum ulangan segera mengerjakan ulangan batas waktunya sampai nanti malam pukul 8 ya baik kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini sebelumnya Bu Yani pesankan surat 5 waktunya jangan lupa jaga kesehatan selalu dan bantu ayah pun dari rumah ya kita akhiri dengan membaca doa ya sikap berdoa yang bagus berdoa terima kasih wa'amilu sholihati wa tawasawu bilhaq wa tawasawu bisyobr Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa'arinal batila batila warzuqnat tina'bah subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin angk dan angk Terima kasih.